Kepolisian sektor pengabuhan bersama Satreskrim Polres Tanjung Jabung Barat Jambi membawa tersangka untuk dilakukan pemeriksaan intensif. Dari pemeriksaan dilakukan, polisi akhirnya dapat menggali apa motif dibalik pembunuhan sadis yang dilakukan oleh seorang anak terhadap kedua orang tua kandungnya sendiri. Kapolres Tanjung Jabung Barat, AKBP Muharman Arta menyebutkan bahwa tersangka dengan tega membunuh kedua orang tuanya itu karena mendapatkan bisikan gaif yang menyampaikan bahwa orang tuanya adalah dajal, pendosa dan harus dibunuh. Atas dasar itu pelaku melakukan pembunuhan terhadap kedua orang tuanya. Aksi pembunuhan itu dilakukan pada Rabu dini hari saat sang ayahnya sedang tertidur sementara sang ibunya dibunuh di saat tengah berada di dapur. Nenek juga bilang, oh nenek juga bilang, apa kata nenek? Nenek dari ibu sebelum meninggal, nanti kamu yang bunuh-bunuh apa kabur. Kenapa dibunuh? Karena dajal, bu. Karena dajal? Ada, bingung lagi. Pesan terakhir nenek polres berhasil menangkap pelakunya. Ini memang cukup meresahkan situasi karena korbannya adalah kedua orang tua kandung, sedangkan pelakunya adalah anak kandungnya sendiri. Sehari-hari memang untuk tersangka ini tinggal satu atap, satu rumah bersama kedua orang tuanya yang menjadi korban. Untuk sementara, pengakuan tersangka motifnya mendapat seperti bisikan gaib yang menyampaikan bahwa orang tuanya adalah dajal, pendosa, dan harus dibunuh. Atas dasar itu, tersangka melakukan perbuatannya. Kejadian tepatnya sekira jam 1 dini hari sampai dengan jam 2 dini hari. Yang pertama dibunuh adalah ayah kandungnya, kemudian baru ibunya. Setelah membunuh, pengakuannya dia mandi di sungai. Kemudian alat untuk membunuh, yaitu berupa parang, dibuang di sungai. Sementara hasil pencarian penyidik kami, tadi baru berhasil menemukan gagangnya, Bedi ya. Baru berhasil menemukan gagangnya. Nanti kami akan tetap lakukan pencarian untuk melengkapi. Pelaku dan korban ini merupakan warga Lorong Jambu, irti 3 Kelurahan Teluk Nilau, Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jambung Barat, Provinsi Jambi. Sehari-hari untuk pelaku ini, tinggal satu atap atau satu rumah bersama kedua orang tuanya. Saat ini tersangka telah diamankan di Mapolres Tanjung Jambung Barat, Jambi dan atas perbuatan tersangka akan dicerat dengan pasal 338 KUH pidana dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Demikian dari Jambi, Aldi Saputra, melaporkan. Jambi, Aldi Saputra, melaporkan. Jambi, Aldi Saputra, melaporkan. Terima kasih.